Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Janu, tahap awal, karya Muaglori. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-16. Selamat mendengarkan Di penginapan, desas-desus dan berita tentang wabah yang menyerang beberapa desa sudah menyebar luas. Hingga hari ketiga, akhirnya kehebohan terjadi. Pagi itu para warga yang memadati jalanan terlihat panik berlarian ke segala arah. Para pedagang yang tengah membawa barang dagangannya di gerobak pun hilang begitu saja meninggalkan barang dagangannya. Rumah-rumah warga ditutup rapat berusaha menyembunyikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Kondisi itu tak ayal memberi kesempatan bagi para pencuri yang nekat. Mereka dengan berani menjarah barang-barang dagangan dan harta milik para pedagang yang ditinggalkan. Seolah tidak terpengaruh kepanikan yang sedang terjadi, mereka dengan tenang membawa barang-barang jarahannya. Tidak lama berselang, para prajurit kademangan tiba sambil berteriak-teriak menyuruh para warga untuk keluar dari kademangan. Mereka menggiring para warga yang panik keluar pintu gerbang kademangan. Janu yang baru saja selesai bermeditasi mendengar kepanikan di luar. Wah, sudah dimulai ternyata. Batinnya, Janu pun bergegas keluar penginapan, diikuti rekan-rekannya yang juga terbangun dari meditasinya. Mereka langsung berpencar sesuai rencana. Saat para warga melarikan diri, kabut tebal menyebar ke segala penjuru. Kabut itu terus meluas menyebabkan kepanikan dan jeritan di mana-mana. Janu dan ketiga rekannya mencari tempat yang cukup tinggi untuk melihat sekeliling. Ada yang naik ke atas atap rumah warga, ada pula yang memanjat pohon. Mereka mencari target masing-masing. Saat Wulung dan Rangin memanjat sebuah pohon, keduanya melihat kepulan kabut berada di salah satu sisi kademangan. Dari sana terlihat titik pusat dari kabut tebal itu. Mereka pun lantas segera turun dan bergerak menuju ke pusat kabut. Rangin dan Wulung bergerak menuju ke pusat kabut, di mana kepulan kabut hitam tebal sangat terasa hingga hampir membutakan mata. Untung saja kemampuan mereka sudah mencapai tingkat penguatan energi, jadi semakin mudah menjaga tubuh mereka dari racun kabut tersebut. Masuk ke dalam kabut hitam, keduanya terus mencari lokasi titik pusat dari kabut. Sepanjang jalan mereka menjumpai ada beberapa warga yang tidak selamat dan tergeletak di tengah jalan. Di dalam kabut, mereka tiba di titik pusat kabut tersebut. Dengan intuisinya, mereka terus berjalan sambil mengamati sekeliling. Di sana mereka berpencar. Rangin masuk ke sebuah rumah warga, sementara Wulung berjalan menyusuri lorong. Saat menyusuri jalanan, tak lupa Wulung menggeledah tempat jualan dan gerobak pedagang yang ditinggal pemiliknya. Dia membuka isi dari barang-barang jualan para pedagang. Beruntung sekali, beberapa kali Wulung menggeledah gerobak-gerobak pedagang, dia akhirnya menemukan benda yang dia cari. Sebuah jengkot kecil dengan mata merah yang sedikit bersinar ditemukan terselip di tumpukan buah di dalam gerobak. Di genggamnya jengkot kecil itu, Wulung berkomat kamit membaca sebuah mantra. Seketika jengkot itu terbakar habis di tangan Wulung. Bersamaan dengan terbakarnya jengkot itu, kabut hitam yang tadinya sudah menyebar luas, kini dengan cepat menghilang di sapu angin. Saat itulah muncul sesosok orang melompat ke atas atap, memandang ke arah rangin dan Wulung berada. Dengan wajah geram menahan amarah, sosok itu menatap sambil penuh dengan aura gelap. Janu dan Malia tengah berpencar saat mengetahui kabut hitam menghilang. Mereka yang sedang awas mengamati sekeliling melihat saat sesosok orang berdiri mematung di atas sebuah rumah warga. Keduanya merasakan aura gelap dari sosok tersebut. Melihat sosok tersebut, Janu segera bersiul dengan sangat kencang. Siulan yang disertai energi itu terdengar kencang hingga ke telinga Malia, rangin dan Wulung. Sosok misterius itu juga mendengar siulan itu, dia sedikit kaget. Keempat remaja segera naik ke atap, keempatnya bergerak dengan cepat mengepung sosok itu. Mengetahui kalau dia dikepung oleh keempatnya, sosok itu segera kabur. Janu dan Malia yang lebih dekat segera mengejar, disusul oleh rangin dan Wulung yang masih agak jauh. Di sini sosok itu bergerak melompati tembok kademangan keluar menuju ke hutan. Janu dan yang lainnya semakin ketinggalan jauh. Dia pun menunggu rangin dan Wulung sebelum melanjutkan pengejaran. Kak Janu, bagaimana ini orang itu berhasil kabur? Teriak Wulung putus asa. Wah, kita sedikit terlambat. Apa sebaiknya kita kembali ke kademangan? Saran Janu, ini kita sudah kepalang tanggung. Kita maju terus saja. Siapa tahu nanti ketemu. Solot Malia, iya, benar. Kita sudah sampai sini. Dia juga sudah tahu kalau kita mengejarnya. Rugi kalau kita menyerah di sini, bujuk rangin. Akhirnya mereka sepakat untuk terus mencari di hutan. Dengan modal kenekatan dan intuisi, mereka terus bergerak. Pelan, mereka berjalan, sambil melihat kalau saja ada jejak yang tertinggal. Lama mereka berjalan, hingga mentari tepat berada di atas kepala. Saat mereka hampir putus asa, terdengar suara samar seperti beberapa orang tengah berbincang. Mereka perlahan mendekati sumber suara. Bagaimana si kupita itu? Tugas mudah begini saja gagal. Maafkan aku, Salwaka. Mungkin ini kesalahanku yang menyuruhnya untuk melakukan tugas itu. Kau juga sama bodohnya. Lalu sekarang bagaimana? Apa maumu? Ya bagaimana lagi? Kita cari tumbal lain lagi. Tapi sebelumnya, ada hukuman untuk kalian. Jangan begitu. Tolong, kami sudah bekerja keras melakukan pekerjaan untuk kalian. Huh, kau dan anak buahmu sama-sama tidak becus. Sekarang minum ini. Cepat. Maafkan kami, Salwaka. Maaf, CK. Cepat diminum. Tak usah kalian menawar. Untuk wanita jalang itu, nanti ada hukuman tersendiri baginya. Janu dan para sahabatnya berjalan mengendap-endap mendekati kerumunan orang di tengah hutan. Mereka lantas bersembunyi di semak-semak, berusaha menguping pembicaraan. Janu dan para sahabatnya berjalan mengendap-endap mendekati kerumunan orang di tengah hutan. Mereka lantas bersembunyi di balik semak, berusaha menguping pembicaraan. Seorang sosok berjubah hitam berdiri di tengah kerumunan. Di hadapannya, membelakangi keempat remaja, sosok lain berjubah kelabu tengah dimaki abis-habisan oleh sosok berjubah hitam di depannya. Sementara orang-orang yang mengerumuni mereka tampak ketakutan sambil menundukkan wajah. Sekilas Janu dan kawan-kawannya melihat wajah sosok berjubah hitam. Mereka bertiga seperti mengenal dengan sosok tersebut. Dia bukan lain adalah Sawaka, si penganut ilmu hitam, murid perguruan lembah ular. Dari sini terkuat sudah siapa dalang di balik wabah mematikan di kademangan Friloka. Sawaka, lelaki yang dahulu menyerang Masin dengan wabah yang sama, kini sudah kembali muncul ke permukaan. Janu dan kawan-kawan terus menguping pembicaraan mereka. Dia tidak mau gegabah menyerang musuhnya secara langsung. Dia belum tahu seberapa kuat kekuatan lawan setelah empat tahun berlalu. Saat mendengar nama Kupita disebut, Janu dan Wulung sedikit bereaksi. Keduanya berpikir keras, kenapa Kupita ada di sana? Apa yang tengah direncanakan orang-orang ini? Mereka berpikir keras sambil terus bersabar mencari informasi. Di sini Sawaka terus saja memaki abis-habisan orang-orang yang ada di hadapannya. Hingga tibalah seorang lelaki muda lainnya datang menghampiri. Lelaki itu bertubuh tinggi kurus dan membawa sebuah tombak yang tergantung di punggung. Tawok, ada apa? Aku dapat informasi korban yang baru. Mau dengar? Cepat katakan. Tak usah kau bertele-tele. Di sekitar wilayah Gunung Mayang ada beberapa desa terpencil yang jauh dari pusat kerajaan. Kalau kita bergerak di sana, hampir pasti para prajurit kerajaan tidak akan mengetahuinya. Hmm, kali ini kau takut dengan peliharaan Mataram bukan? Siapa yang takut? Bodoh, apa kau tahu kalau rencana kita ini gagal karena ulah para penganut aliran putih? Itulah kenapa aku cari lokasi yang terpencil, jauh dari pusat perhatian. Ya sudah, tunggu apa lagi? Bagaimana dengan orang-orang ini? Tunggu sebentar, ujar Sawaka. Kalian semua, cepat kalian telan ramuan ini. Kalau tidak, mati kalian sekarang. Lanjutnya, orang-orang yang berada di sekeliling Sawaka memucat wajahnya. Dengan gemetaran, mereka menelan racikan misterius itu. Beberapa saat mereka menelan ramuan tersebut, orang-orang itu semua langsung muntah darah. Wajah mereka semakin memucat, perut mereka kesakitan, panas terasa di dalam perut. Para murid perguruan Pinus Angin melihat sosok berjubah kelabu juga muntah darah, lalu meringkuk ke samping. Disitulah tampak sekelebat wajah dari sosok berjubah kelabu. Janu dan wulung melotot melihat sosok tersebut. Dia tak lain adalah Jalada, musuh yang mereka benci. Wulung gemerutuk giginya, emosinya hampir tak tertahan melihat Jalada di hadapannya. Tangannya mengepal, serasa hendak langsung maju memukul musuhnya itu. Mukanya memerah dan hidungnya kembang kempis. Janu yang berada di sebelahnya juga sedikit gemetar menahan emosi. Dia di sini terlihat lebih tenang dibanding wulung. Remaja itu berusaha mendinginkan pikirannya untuk lebih berpikir rasional. Rangin dan Malia tidak mengetahui kalau Janu dan wulung tengah berusaha menahan emosi. Keduanya terus terfokus pada orang-orang yang sedang berkerumun itu. Mereka tidak mengenal Jalada, hanya tahu cerita masa lalu Janu dan wulung saja. Namun di sini, Rangin yang mengenal Salwaka tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Beberapa saat mereka menguping pembicaraan, satu sosok melesat keluar dari semak. Wulung yang emosinya sudah dipuncak, tidak sanggup menahan lagi. Dia keluar dari persembunyian dan menyerang orang-orang itu. Terlambat bagi Janu, dia tidak sempat menahan wulung. Dia yang sempat emosi juga kaget dengan kenekatan wulung. Mau bagaimana lagi, tiga remaja yang lain pun akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Mereka ikut menyerang musuh-musuhnya, termasuk Salwaka dan Towok. Satu orang remaja muncul dari balik semak, menghajar orang-orang yang tengah kesakitan sehabis meminum ramuan misterius. Diikuti oleh tiga remaja lain yang juga maju melawan musuh-musuhnya itu. Selepas melewati dan menghajar beberapa orang, wulung menghampiri Jalada. Seperti banteng mengamuk, dia maju tanpa kenal takut. Pikirannya sudah dikendalikan emosi, remaja kecil itu berusaha menyerang Jalada yang masih meringkuk kesakitan. Saat akhirnya dia berhadapan dengan Jalada, sesuatu terjadi. Dia melihat wajah Jalada tersenyum lebar, terlihat gigi-gigi hitam yang menjijikan dari balik senyumnya. Sesaat Jalada mendongak, matanya jalang, melirik ke arah wulung. Dia tertawa terkikik, hihihi, para ikan terpancing juga. Ujarnya, apa, apa maksudmu, teriak wulung masih emosi. Janu dan kedua kawan yang lain mulai panik, melihat gerak-gerik Jalada yang seperti itu membuat mereka tersadar. Mereka telah termakan oleh tipuan orang-orang ini, Kupita. Turunlah, lihat anak-anak manis ini, begitu naifnya mereka. Sesosok wanita terjun dari atas pohon di atas semak tempat keempat remaja itu bersembunyi. Naif sekali mereka, dikiranya kita tidak menyadari kedatangan mereka. Hahaha, sembat Kupita. Di sini keempat remaja seketika dikepung oleh orang-orang itu. Sawaka dan Towok hanya menonton dari balik kerumunan. Kurang ajar kalian, awas saja pembalasan dari perguruan kami. Teriak Malya, hahaha, kami tidak takut dengan kalian. Salah satu anak buah Jalada bersikap angkuh, keempat anak berkumpul, dikerumuni oleh para anak buah Jalada. Di sini mereka baru tahu kalau orang-orang itu hanya memalsukan kesakitannya tadi. Mereka belum berpengalaman dengan tipuan semacam itu. Wulung yang berada paling dekat dari Jalada mendapat serangan yang pertama. Dia yang baru tersadar diserang dengan sebuah tendangan yang mengarah ke dada. Serangan itu kena telak, dia terpental tiga langkah ke belakang. Rangin melihat rekannya diserang. Dia lantas maju ke depan, berusaha menolong Wulung. Dalam beberapa langkah dia sudah muncul di depan Wulung, berusaha menahan serangan yang dilancarkan musuh. Para anak buah Jalada memegang tombak, berusaha menghujamkannya ke tubuh Rangin dan Wulung. Di sini Rangin memasang kuda-kuda, mengeluarkan ajian kekebalan tubuh sutra miliknya. Kemampuan ajiannya semakin menguat setelah dia mencapai tingkat penguatan energi. Tubuh Rangin kini mengeras, berubah menjadi seperti besi. Dia menjadi tameng bagi Wulung, tombak yang dihujamkan ke tubuhnya patah. Tombak kayu itu tidak mampu menembus kekebalan tubuh sutra setelah mencapai tingkat penguatan energi. Beberapa serangan tombak lolos dari pertahanan Rangin. Serangan itu menghujam ke tubuh Wulung. Saat tombak itu dicabut, darah mengucur deras membasahi pakaian yang dikenakan Wulung. Banyak lubang menganga lebar, memperlihatkan daging dan kulit yang terkoyak. Wulung meringis kesakitan. Di sini Wulung hampir pingsan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tubuhnya lemas, tangannya terkulai, dia hampir roboh. Beberapa saat dia mundur, dikawal oleh Rangin yang membentenginya. Janu dan Malia yang melihat kondisi rekannya itu berusaha untuk merangsat maju. Ketiganya kemudian menahan serangan-serangan yang dilancarkan musuh mengelilingi Wulung yang berada di tengah-tengah. Wulung yang terluka parah duduk bersilah di tengah serangan musuh. Dia mencoba fokus, mengerahkan energi untuk menyembuhkan diri. Seakan ada kepercayaan kepada rekan-rekannya, dia menyerahkan semua pertahanan kepada mereka bertiga. Usaha yang dilakukan Wulung cukup berhasil, sedikit demi sedikit lukanya menutup kembali. Wajahnya yang tadinya kesakitan kini sudah tenang, rasa sakitnya telah berlalu. Kini dia membuka mata, melihat ketiga rekannya tengah berjuang mati-matian untuk bertahan. Sebenarnya mudah saja bagi ketiganya untuk melarikan diri dari sana. Kemampuan mereka lebih tinggi dari para penyerangnya. Namun mereka tidak mau begitu saja meninggalkan Wulung di tengah kepungan musuh. Loyalitas mereka sebagai sahabat sangat tinggi. Separuh energi telah terkuras saat Wulung akhirnya kembali maju ke medan perkelahian. Kini keempatnya memiliki kesempatan untuk keluar dari kepungan. Jalada melihat anak buahnya masih tidak sanggup menembus pertahanan keempat remaja itu. Lelaki itu berteriak-teriak tidak sabaran. Dia memaki-maki Janu dan kawan-kawannya dengan ucapan yang kasar. Bajingan kalian antek Mataram, berani-beraninya kalian mengganggu pekerjaan kami. Di sini Jalada ragu anak buahnya mampu menghabisi keempat remaja itu. Dia yang kaget dengan kemampuan mereka yakin kalau para remaja ini bisa meloloskan diri. Melihat kekuatan anak buahnya dan kemampuan musuh membuatnya sedikit kejut. Hufat, lama sekali kalian, bagaimana kalau kami ikut masuk ke dalam pertarungan? Sambil mendesah, Salwaka berbicara kepada Jalada. Belum saatnya kau ikut campur, Salwaka, gerutu Jalada. Alah, lama, ayo sekarang kita serang saja. Ujar Salwaka, di sini Jalada mau tidak mau masuk ke dalam pertarungan. Diikuti oleh Kupita. Empat sosok melompat, masuk ke area pertarungan. Kupita mengeluarkan cambuknya, mengayunkan ke arah Rangin. Cambuk itu mengeluarkan bunyi desingan saat melayang di udara. Cetar, terdengar bunyi keras saat cambuk menyentuh kulit Rangin. Bunyi itu kemudian berdengung, seperti gema hasil tumbukan dua bilah besi. Rangin sedikit terpental ke belakang saat diserang oleh Kupita. Dia bertuburukan dengan Janu yang berada tepat di belakangnya. Pakaiannya sobek sangat lebar, memperlihatkan dada yang bidang. Dia tampak kaget dengan serangan tiba-tiba itu. Janu yang ditabrak Rangin dari belakang seakan tidak siap. Dia sedikit terdorong ke depan, hampir terkena serangan tombak musuh. Saat itu dimanfaatkan oleh Jalada yang merangsek ke depannya. Dengan golok di tangan, lelaki itu berusaha menebas leher Janu. Was, untung saja Janu sigap. Refleknya bergerak, dia langsung menunduk. Serangan itu mengenai udara hampa. Gagal dengan serangan pertama, Jalada kemudian berkonsentrasi. Mulutnya berkomat kamit. Dia membaca mantra. Dari goloknya mengeluarkan api berwarna biru. Dia pun mengeluarkan serangan lagi, berusaha menusuk dada Janu. Remaja itu tidak sempat menghindar. Kedua tangannya sibuk menahan serangan tombak anak buah Jalada yang terus menghujam. Dadanya tidak ada pertahanan lagi. Golok berapi itu dengan mulus melesat menuju ke dada Janu. Terang, bunyi nyaring terdengar dari ujung golok mengenai sesuatu di balik pakaian Janu. Percikan api menyala, hampir membakar pakaian Janu kalau saja dia tidak cepat-cepat mundur. Serangan itu kembali gagal. Golok api tidak berhasil melukai Janu, membuat Jalada mengeringit. Kali ini Janu kembali diselamatkan oleh sisik naga yang disimpannya untuk kali kedua. Kalau tidak ada benda itu di balik pakaiannya, pastilah golok api sudah menembus dadanya. Agak panik dengan serangan Jalada, Janu mundur ke belakang, jantungnya berdegup kenjang. Keringat dingin membasahi pakaian, bercampur dengan luka bekas serangan tombak-tombak musuh. Kali ini Janu dan kawanannya sudah cukup lelah. Energinya semakin terkuras melawan Jalada, Salwaka, dan yang lainnya. Mereka sudah kehabisan kartu, ditambah belum memiliki jurus di tingkat penguatan energi. Di sini Wulung menghadapi Tawok, lelaki misterius itu memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, ditambah energi yang sudah terkuras, membuatnya kewalahan. Serangan tombak yang dilancarkan Tawok berkali-kali menembus kulit dan mengoyak tubuhnya. Ditambah lagi dengan energi petir yang mengalir di dalam tombak, menyengat tubuh Wulung dengan dahsyat. Akibat serangan itu, luka kembali terlukis di sekujur tubuh Wulung. Karena energi petir itu, daya penyembuhan Wulung menjadi sedikit terhambat. Wulung semakin lemas, Wulung lengah, dia terlambat menyadari tombak yang diayunkan ke kepalanya. Dia yang sudah kelelahan kaget dengan serangan itu. Reflek tangannya ke atas, berusaha menahan serangan itu. Prak, benturan pun tidak terelakkan. Tangan Wulung sedikit bengkok akibat hantaman tombak, mungkin saja tulangnya patah. Lung Lai tangan kanan Wulung terjuntai tidak bisa digerakkan. Dia menjerit kesakitan. Para remaja itu sudah terdesak, kelelahan membuat mereka kehilangan jalan keluar. Serangan putus asa dilancarkan keempatnya, namun dengan cepat dapat dipatahkan musuh. Janu dan kawan-kawan terluka cukup parah. Mereka menderita luka tusukan dan sabetan di sana-sini. Bahkan tangan kanan Wulung patah terkena serangan musuh. Was, bola api muncul dari segala arah, mengarah ke arah para perampok tanduk api. Seorang perampok yang terlambat menghindar terbakar hidup-hidup. Para perampok yang lain kaget bukan main dengan serangan tiba-tiba itu. Sawaka dan yang lainnya juga tampak kaget. Mereka melihat sekeliling. Bajinyan, siapa di sana? Tunjukkan wajahmu. Jalada berteriak menantang. Seorang lelaki tua pendek sedikit gemuk muncul dari balik pepohonan. Sambil membawa kendi air di tangan, dia terkekeh. Kakek itu berjalan mendekat. Dengan tenang dia menghadapi musuh yang tampak mematung. Siapa kau orang tua? Teriak Jalada. Emosinya memuncak. Hehehe, orang-orang memanggilku dengan nama Mbah Bogel. Tapi nama asliku adalah Manyura. Dijawabnya pertanyaan itu dengan santai. Sawaka dan Towok yang mendengar nama itu kaget bukan main. Mata mereka melotot. Otot mereka sedikit meregang. Segura terasa panik dan ketakutan langsung menjalar ke sekujur tubuh. Bulu kuduk mereka tegang. Keduanya sedikit mundur ke belakang. Berani sekali kau tua. Belum sempat Jalada memaki lelaki tua itu. Sawaka segera menariknya ke belakang. Hal itu membuatnya kaget dan tersadar kalau lawannya kali ini sangat kuat. Maafkan atas kelancangan kami empu Manyura. Sekiranya Tuhan memaafkan, kami akan segera pergi dari sini. Ujar Towok Sopan, HMPH, si lelaki tua mendengus. Sawaka segera menarik Jalada pergi dari tempat itu, diikuti oleh Towok dan Kupita. Sementara para anak buah Jalada yang lain ikut berlari tunggang langgang berusaha kabur. Saat para musuh itu melarikan diri, saat itulah keempat remaja itu akhirnya tidak kuat lagi. Mereka pun pingsan di tempat, di tengah pelariannya, Sawaka dan anggota perampok tanduk api akhirnya berhenti. Mereka berkumpul di sebuah tempat persembunyian. Sawaka, apakah kau mengenal kakek tua tadi? Tanya Jalada penasaran, HMPH, bukan hanya mengenal, tapi kami tahu pasti siapa dia. Sosor Towok, dia adalah musuh abadi dari pemimpin perguruan kami. Jawab Sawaka, aku ingat wajah kakek itu. Aku melihatnya di janti saat malam kita merampas kitab meditasi. Saat itu aku melihat kakek itu membunuh anak buah kita yang berusaha membunuh si wanita hamil. Ingatku, Pita, siapa sebenarnya kakek tua itu, Rang Jalada. Hufet, kakek tua itu sangat misterius. Dia hanya muncul di tempat dan saat tertentu saja. Di wilayah Mataram ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Bogel. Nama aslinya adalah Manyura, si pendekar api pelangi. Dia adalah seorang pendekar pengelana yang tidak terikat dengan perguruan manapun. Terang Salwaka, menurut cerita guruku, kakek tua itu sudah hidup selama ratusan tahun. Dia selalu ikut campur menghalau urusan kami. Dia sudah bermusuhan dengan pemimpin perguruan kami sejak seratusan tahun yang lalu. Lanjutnya, kalau seratus tahun yang lalu dia bisa menghalau usaha-usaha kalian, bagaimana dengan sekarang? Ungkap Jalada bergidik, Jalada membayangkan bagaimana nasibnya tadi kalau saja Salwaka tidak segera menahannya. Dia menghela nafas, dadanya sesak, bulu kuduknya merinding membayangkan kalau dia mati konyol di tangan si kakek sati. Janu siuman saat hari sudah gelap, dia terbangun di dalam sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Di sebelahnya, Wulung dan Malia masih tergeletak tak sadarkan diri. Rangin tak tampak sama sekali di dalam sana. Di dalam gubuk tidak ada barang apapun terisi, hanya selembar tikar bambu lebar untuk alas berbaring. Dia lantas mencoba untuk duduk, badannya masih sedikit lemas akibat mengeluarkan kekuatan dan energi yang berlebihan. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita, Janu, tahap awal, karya Moa Glory, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.